Tingkah laku dan gerak-gerik Dewi Persik seketika langsung berubah total saat tak sengaja bertemu dengan Lesti Kejora dan Rizky Bilar di acara pernikahan Angga Wijaya tadi malam. Tepatnya, Sabtu malam 23 Juni 2023. Sontak saja, momen tersebut langsung menjadi pusat perhatian tamu undangan yang hadir dalam acara itu. Tak ayal, banyak dari mereka. Yang juga turut mengabadikan momen kejadian tersebut. Bahkan, banyak dari tamu undangan di kalangan artis yang ikut mengajak Lesti Kejora dan Rizky Bilar ngobrol bersama dengan Dewi Persik. Sebelumnya, seperti yang diketahui, Angga Wijaya menikah lagi dengan Nurul Kamaria alias Ana pada Jumat 23 Juni 2023. Pada saat akad pernikahan, Angga Wijaya mengaku tidak gugup saat melantunkan kalimat Ijab Kabul. Di hari bahagianya, Angga Wijaya dan Ana tampil serasi mengenakan busana adat Sunda bernuansa putih. Mengingat ini bukan kali pertamanya Angga Wijaya melantunkan kalimat Ijab Kabul, ia pun mengaku tidak merasa gugup. Tidak ada yang grogi, ucap Angga Wijaya. Angga Wijaya mengaku ia tidak berlatih melantunkan kalimat Ijab Kabul terlebih dahulu. Gak ada latihan Ijab. Gak disebutin ulang mas kawinya, jadi saya cuma, saya terima nikah gitu, jadi cepat, ungkapnya. Dalam tayangan tersebut diketahui Angga Wijaya memberi pujaan hatinya mas kawin berupa dolar. Mas kawin ada seperangkat alat salat, uang kita pakainya kebetulan dolar, bebernya. Sontak mantan suami pelantun lagu, mimpi manis itu membeberkan alasannya memberi Ana dolar sebagai mas kawin. Dolar karena kita mau nentuin tanggal hari ini dengan tahunnya jadi 23.623 dolar, paparnya. Lebih lanjut Angga Wijaya mengatakan seluruh rangkaian prosesi pernikahannya berjalan lancar dan sesuai harapan. Selain itu, reaksi Dewi Persik Angga Wijaya menikah dengan kekasihnya, Ana. Seperti diketahui, Angga Wijaya menikah dengan kekasihnya pada hari ini, Jumat 23 Juni 2023. Terpantau dalam akun Instagram miliknya Dewi Persik 9, DP tampak saat ini tengah sibuk bekerja. Namun DP pula sempat memberikan pesan menohok untuk istri Angga Wijaya. Pesan Dewi Persik seolah sebagai peringatan buat calon istri Angga Wijaya sebelum nikah. Bahkan Dewi Persik menginginkan agar wanit yang bakal nikah dengan Angga Wijaya waspada. Dewi Persik pun menyinggung soal watak mantan suaminya, Angga Wijaya. Dewi Persik, mantan istri Angga Wijaya, beri peringatan pada Ana jelang pernikahan. Dalam pesannya tersebut, Sang Biduan meminta Ana untuk berhati-hati pada calon suaminya tersebut. Awalnya, Dewi Persik menanggapi soal namanya yang terus dikaitkan dengan pernikahan Angga Wijaya. Diketahui, Angga memang akan segera menikah dengan wanita pilihannya pada akhir pekan ini. Mantan istri Aldi Tahar itu lantas mengaku tidak ingin memberikan banyak komentar tentang ex-suaminya tersebut. Sebab menurutnya, Angga hanya ingin mengambil keuntungan pribadi darinya. Yang nyolep gue pastinya pengen terkenal, ngapain gue tanggapin, kata Dewi Persik di Instagram live belum lama. Kesenangan nanti dia, nanti jadi famous, gak ada hubungannya sama gue, sambungnya.